Assalamualaikum guys Selamat datang di channel Vintage Sentinel Channel yang mengupas hobi dan motor Oke, sekali ini kita akan memberikan tutorial Bagaimana caranya untuk menyalakan starter tangan dari Yamaha Sigma ini guys Jadi Yamaha Sigma ini masih dalam proses restorasi Jadi bagian-perbagiannya kalau saya langsung uploadkan nanti Proses restorasi penuh Kan jadi panjang videonya Ya, maka kita potong-potong dalam satu titik perbaikan Kita upload satu-satu biar nyaman untuk dilihat Jadi starter tangan dari Yamaha Sigma ini mati guys Misalkan di on Nah, memang mati karena di dinamo starternya itu tidak ada guys Seperti kita liatin Nah, bolong seperti itu Dari belinya juga aku sudah tidak ada dinamo starternya Dan gigi-gigi 3 wheel di bagian sini juga tidak ada Maka dalam tutorial kali ini Kita akan berbagi tutorial bagaimana caranya untuk menyalakan kembali starter elektrik Dari awal sampai akhir Silahkan disimakan Pastikan holder dalam keadaan Dan baik perkabulannya saat di on kan Maka terjadi Consulating listrik dalam holder Sorry, sorry Dalam starter tangan hand starter ini Pastikan tidak ada masalah Kemudian siapkan aki juga Tidak mungkin kan yang namanya starter tangan tidak ada aki Jadi di bagian sini harus ada aki guys Aki juga harus ada nanti darah sini Namanya bedik starter Kita siapkan bedik starter Fungsinya adalah untuk melipat gandakan listrik Atau sistem induksi Agar yang masuk Listrik yang masuk ke dinamo starter itu berlipat Setelah itu pastikan di bagian magnet Part-part yang untuk elektrik starter Seperti gigi starter Dan 3 wheel dan lain-lain itu ada Nanti kita jelasin bagian perbagiannya guys Kita mulai dari awal Kita akan melepas bak magnet ini Untuk memasang dinamo starter Dan mengecek gigi-gigi yang ada di bagian dinamo starternya guys Ini adalah bagian per gigi bagian bak magnet yang nanti akan kita pasang dinamo starternya guys Jadi ada bagian gigi seperti itu dan kita akan melihatkan nanti dalam bentuk foto Dan itu lubang yang nanti digunakan untuk memasukkan dinamo starternya guys Lihat dinamo starter itu akan menggerakkan gigi kecil ini guys Dan gigi kecil ini yang akan menggerakkan gigi besar Yang akhirnya akan menggerakkan krek asnya nanti Ini adalah penampakan fotonya Pastikan di dalam bak magnet kalian Di belakangnya itu ada semua bagian ini Kalau mau dipasang dinamo starter Karena tanpa sebuah bagian ini Tidak akan bisa dipasang dinamo starternya guys Jadi kita akan memasang dinamo starter ini guys Kita akan memasang dinamo starter ini Untuk kemudian dipasangkan di bagian di dalam ini Kita baut nantinya Ini nanti dikasih Setelah pasang dinamo starternya guys Di bagian sini Nanti dibaut di sebelah sini Di sini dan sini setelah Setelah pemasangan dinamo starter Kemudian kita pasang Ini kabel yang dari dinamo starter tadi Kita pasang ke satu kabel dibentik Kebalik gak masalah guys Dan yang satu Kabel untuk ke ground Ke ground Ke aki bisa, ke ground bisa Tapi baiknya ke aki aja Ini ke aki satu Yang ini nanti Ke dapet dinamo starter Oke Ini dapet dinamo starter Yang ini Dapet Ke Ground atau aki Nah ini namanya bendik guys Jadi ada kabel khusus nanti di sini Kemarin di jalur kabel kabel Sudah saya salah Jadi tidak perlu saya ulas lagi Ini bendik Jadi dinamo starter Naik Dapet bendik Bendik nanti yang dapet Ke Aki Yang negatifnya Oke Dan Positifnya juga ada kok guys Jadi kabel ini nanti kena Kekontak Yang coklat ini kan kabel kontak Setelah kontak Tahap terakhir adalah tahap Pemasangan aki guys Oke kita pasang aki nya Sekian dulu tutorial untuk menyalakan dinamo starter Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentang lupa like share dan subscribe Terima kasih